Intro Selamat datang Sebelum anda nikmati tanyaan berikut Silahkan klik like, subscribe Dan klik notification Rizik Sihab minta PPIP dibubarkan Lalu disuruh mendaki pelancar Pancasila Bagaimana nasib FPI? Demikian dikatakan oleh Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Sihab Agar badan pembela Idil Di Pancasila PPIP dibubarkan Menjadi pertimbangan pemerintah Untuk melakukan perpanjangan Surat kecerangan terdaftar Front Pembela Islam FPI Hal itu dikatakan oleh Mendagri Cahyukumolo Hingga kini Mendagri masih memproses permintaan Perpanjangan SKT-FPI tersebut Yang jatuh timbul pada 20 Juni 2019 lalu Proses perpanjangan Surat kecerangan terdaftar SKT-FPI Sempat berhambat Karena pihak FPI Sempat tidak memenuhi 10 salat administrasi Dari total 20 yang ditanangkan Cahyukumolo juga menyoroti Pernyataan Rizik Sihab Yang meminta PPIP dibubarkan Dalam video yang diputar Pada acara Milat ke-21 FPI di Stadion Terawabada Koja, Jakarta, Utara 24 Agustus 2019 Cahyukumolo menilai Keberadaan PPIP termasuk Organisasi Kemasarakatan Dimana fungsi Pancasila Merupakan Perekat Bangsa Indonesia Yang maksimum Ia meminta Seharusnya Habib Rizik Yang masih perlu belajar Mengenai Pancasila Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Binnika Tunggal Ika Dan NKRI Adalah prinsip Yang sudah final Setiap ormas Partai politik Dan masyarakat Yang berhak berserikat Serta berhimpun Wajib mengakni Ideologi Pancasila Tugas PPIP Adalah membina itu Cahyukumolo Membela PPIP Sebagai lembaga Yang menjaga Agar pemahaman Bangsa Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai ideologi Tidak mundur kembali Dia heran Mengapa Rizik siap Mempermaslahkan Kehadiran PPIP Yang mempunyai fungsi Menjaga Pemahaman Ideologi Pancasila Oleh semua elemen Bangsa Indonesia Pancasila ini Sudah merekatkan Bangsa Indonesia Selama 74 tahun Kalau ada yang Mempertanyakan Itu Ya mundur lagi Bangsa ini Sebelumnya Melalui video Yang disiarkan Oleh Front TV Imam Besar FPI Rizik siap Berpidato Dalam milap Ke-21 FPI Rizik siap Menyinggung soal Pembentukan DPIP Oleh Presiden Jokowi Yang justru Diisi oleh Orang-orang Yang tidak Memahami Hakikat Dan esensi Pancasila Rizik siap Menjelaskan Pancasila adalah Dasar negara Republik Indonesia Bukan Pilar negara Namun Ada pihak Yang menyebut Pancasila Sebagai Pilar negara Dan hal ini Menunjukkan Yang bersangkutan Malah Sama sekali Tidak paham Konstitusi Juga Katanya Gagal paham Tentang Dasar negara Republik Indonesia Ironisnya Justru Resim Perselingkuhan Antara Komunis Sosialis Dan Liberalis Kapitalis Yang mulai Berkuasa Sejak Reformasi Laten Kiri 1998 Yang merasa Paling NKRI Dan Paling Pancasila Telah Dengan Sengaja Menggeser Pancasila Yang Berintikan Keteruhanan Yang Mahasa Dari Dasar Negara Menjadi Pilar Negara Dan Parahnya Mereka Sosialisasikan Pergeseran Ilekal Dan Inkonstitusional Tersebut Secara Sistematis Melalui Lembaga Lembaga Tinggi Negara Bahkan Melalui Lembaga Tertinggi Negara Kemudian Tutur Risik Sihat Melalui Video Yang Disiarkan Oleh Front TV Langsung Dari Mekah Arab Saudi Pada Hari Sabtu 24 Agustus 2019 Lebih Parahnya Lagi Resim Yang Tidak Paham Pancasila Ini Telah Membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIB Dengan Anggota Yang Juga Tidak Paham Esensi Pancasila Tapi Digaji Lebih Dari 100 Juta Perbulan Tiap Anggota Hanya Untuk Menonton Dagalan Pengkhian Pergeseran Pancasila Dari Dasar Negara Menjadi Pilar Negara Paparnya Risik Juga Mengeluarkan Kritikan Pajam Telah BPIB Bahkan Menurutnya Seharusnya Dibubarkan Selain Membuat Boros Negara Menurut Risik BPIB Juga Sangat Berbahaya Bagi Eksistensi Pancasila Lanjutnya Jangan Salahkan Orang Sabiri Menyebut BPIB Adalah Badan Pengkhianat Ideologi Pancasila Sehingga Harus Dibubarkan Karena Bukan Saja Pembursaan Uang Negara Tapi Juga Sangat Berbahaya Buat Eksistensi Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Innalillahi Wa Innalillahi Raji Ucapnya Hahaha 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 Pepawan Risik Demikianlah Kura-kura Kura-kura Terima kasih.